Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Sentir TV Bagaimana kabarnya kawan-kawan? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan yang sehat walafiat Tidak ada kekurangan sesuatu apapun Dan selalu dimudahkan rezekinya Amin amin ya robbal kalamin Baiklah kawan ku hari ini kita akan memasang pagar untuk chainset Dan ini adalah pagarnya Untuk pekerjaan chainset tersendiri terdiri dari Holo Galvanis 4x4 Kemudian kawat Wermes Ini adalah 6mm ketebalannya 15x15 yang kita gunakan Selain kawat Wermes juga ada kawat RAM yang lebih kecil lagi Kawat kasir 1x1 yang kita gunakan Dan seperti apa proses pemasangannya Nanti akan kita simak bersama Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawanku Sahabatku semuanya yang sudah mendukung Sentir TV Bagi kawanku yang baru menemukan channel ini Mohon dukungannya dengan cara like, komen, subscribe, dan aktifkan tanda lonceng notifikasinya Biar kawanku bisa menerima informasi terbaru dari Sentir TV Dan bila bermanfaat bagikanlah ke teman dan saudara yang lain Oh iya kawan-kawanku Mungkin ada yang penasaran juga ya Teman-temanku Bagaimana untuk pemasangan kawat RAM-nya seperti ini Nah untuk kawat RAM kita pasang kita clamp seperti ini Ini menggunakan flat strip Kemudian kita repass ya Kita paku repass seperti ini Mungkin lebih jelasnya seperti ini Oke langsung saja kita menuju lokasi Dan ini adalah lokasi pemasangannya Kita lihat untuk chainsetnya seperti apa Seperti ini kawan-kawan ya Ini lokasinya Jadi untuk pemasangan bagarnya nanti ada di sebelah kiri Kemudian bagian depan Dan untuk bagian depan nanti ada pintunya tersendiri Oke ini adalah teman-teman kita yang sedang menurunkan bagarnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kemudian untuk sebelahnya Jadi di sebelah kiri ini ada dua ya Dan ini adalah proses pengeborannya untuk memasang denabol Ini kita bagian depan ini Untuk sementara hasilnya seperti ini kawan-kawan Ini yang di sebelah kiri ya kita lihat dari dalam ya Untuk pemasangan denabolnya sudah Sudah terpasang Dan ini hasilnya seperti ini Jadi hampir sama Pemasangannya itu sama saja untuk bagian yang dekat dengan tembok ya Bersentuhan langsung kita denabol Dan ini full sampai ke atas ya Ini pertemuan sudutnya Dan nanti kita tinggal memasang yang bagian depan Seutama yang ada pintunya Kita lanjutkan lagi untuk bagian depannya Untuk bagian depan ada dua ya Yang satu full seperti ini Kemudian yang satunya lagi nanti adalah yang ada pintunya Ya ini adalah yang ada pintunya kawan-kawan ya Kita pasang juga Ini berat kawan-kawan loh Betul-betul berat ekstraponya Oke dilanjutkan kembali untuk pengelasannya Terutama adalah pengelasan pada denabol Dan rangka utamanya Ini bagian bawah ini kawan-kawan Juga untuk pengelasan bagian tengahnya Sama saja Dan kita pasang pintunya kawan-kawan Juga untuk pengelasan bagian depan Juga untuk pengelasan bagian depan Oke coba kita masuk Kita buka dulu gerendelnya Ini untuk gerendel ada dua ya Bagian atas satu kemudian di bagian bawah Tepatnya di tengah-tengah ini ya Di tengah-tengah juga ada gerendelnya Ini dia kawan-kawan gerendelnya seperti ini Tinggal menambahkan kunci gembok saja Jadi dua Bagian atas juga bagian tengah Tentunya aman sekali Jadi tidak sembarang orang bisa masuk ya Karena berhubungan dengan genset ya Oke kita masuk ke dalam Kita lihat Kita cek kembali Pemasangan engselnya Apakah bisa berfungsi dengan baik Ataupun tidak Kita lihat juga sekelilingnya Kerapiannya seperti apa Coba kita turun ke bawah Mari kita lihat Hasil daripada pengelasan tadi ya Untuk pengelasan pada bagian bawah Nah ternyata yang diperlihatkan Bor ini ya Ya Alat-alatnya ini kawan-kawan ya Ada bor Impact drill Kemudian bor biasa Kemudian tentunya adalah Mesin last paling utama Ada juga Palu dan kunci tank Ini baru ini Kita lihat nih Pemasangan denabolnya Oh iya ini kawan-kawan ya Seperti ini kawan-kawannya Sudah dicantum Sudah dilas Ya penyambungannya Sudah ini disini Oke Coba kita lihat Yang bagian sini Sudah juga ini kawan-kawan Jadi insya Allah Kuat Dan kita lihat Dari luar Seperti ini kawan-kawan ku Terus Ke atas Dan full Ini adalah Bagar genset Kombinasi Holo galvanis 4x4 Kemudian Kawat ram Wermes Kemudian juga ada Kawat ram Kasir Coba mas Geser Kita lihat Dari depan mas Seperti apa Oke Ternyata Seperti ini Hasilnya Kawan-kawan Ini Dilihat Dari Depannya Seperti ini Baiklah kawan ku Demikian dulu Pertemuan kita kali ini Saya mohon maaf Atas segala kekurangannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton